Oke kita masuk ke bagian value proposition Nah jadi atau nilai lebih gitu Nah jadi produk strawberry 24 disini Menggunakan bahan dasar buah strawberry Yang masih benar-benar segar atau masih Baru dipetik dari pohonnya agar Supaya apa? Supaya menaikkan Kualitas dari produk strawberry itu Nantinya yaitu untuk berani bersaing Di pasaran dengan oleh-oleh Yang lainnya atau oleh-oleh khas Bandung Lainnya gitu Nah jadi selain produk ini menggunakan bahan Strawberry yang masih segar produk ini juga Sangat dijamin gitu kehalalahan Terus sernya dan gurihnya Terus tanpa bahan pengawet Yang berbahaya atau tanpa bahan Pengawet yang berbahan dasar zat kimia Yang berbahaya bagi tubuh kita Nah juga yang terakhir yaitu tahan lama Nah selanjutnya kita Masuk ke bagian customer relationship Nah jadi si perusahaan ini memberikan Diskon dan promo-promo ketiap Toko oleh-oleh yang ada di Bandung Ataupun yang ada di sekitaran Bandung gitu Jadi ketentuannya itu ketika ada Pembeli membeli 10 buah produk Strawberry 24 ini maka si pembeli Itu akan mendapatkan diskon atau bonus Gratis 1 pak produk dari Strawberry 24 ini Bagian yang ketiga yaitu ada channel Nah jadi si perusahaan ini menembus Pasar-pasar di media sosial Nah contohnya yaitu seperti Dari WhatsApp terus Facebook Instagram Nah jadi dia menargetkan Media sosial sebagai ladang Promosi mereka Disamping media sosial itu Banyak digunakan oleh kalangan muda Atau zaman sekarang itu Banyak banget yang menggunakan Media sosial sebagai tempat promosi Dagang mereka gitu Nah jadi si perusahaan ini Menembus media sosial sebagai Lahan promosi mereka Terima kasih Terima kasih